Intro Belasan petugas kepolisian dari Polresta Padang ini menggeledah sebuah toko minuman di kawasan Pondok yang disinyalir menjual berbagai jenis minuman keras tanpa izin edar. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan ratusan botol minuman keras palsu yang disembunyikan di sebuah gudang di belakang tokonya. Berbagai jenis miras dengan berbagai jenis label ini diduga diproduksi secara rumahan dengan memberi label dan cukai palsu pada tutup botolnya. Sebanyak 200 botol miras di toko ASJ yang berada di jalan niaga kampung Pondok ini akhirnya disita petugas. Petugas juga merazia sebuah tempat hiburan malam di kawasan AR Hakim. Di lokasi ini, petugas menemukan puluhan botol minuman keras impor dengan berbagai merek tanpa dilemkapi dengan surat izin edar alias ilegal. Di lokasi ini, miras impor ini dioplos dengan minuman lokal tanpa takaran yang jelas yang kemudian dijual kepada pengunjung. Sebanyak 50 botol miras ilegal ini pun disita dan diamankan petugas ke mobil patroli untuk dibawa ke Mapolresta Padang. Resil miras ini digelar guna mencegah maraknya peredaran miras oplosan di pasaran yang membahayakan nyawa dan bisa meringkut korban jiwa. Dari Padang, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.